What's up visual fans, welcome back to Time Out Bagi teman-teman gue Roki Padilla Dan sebelum kita mulai video Time Out hari ini Mau promosi t-shirt dikit nih Jadi bagi yang belum beli, ini The Culture T-shirt Bisa langsung DM gue di Instagram untuk membelinya Ini udah bener-bener tinggal dikit lagi Jadi buruan langsung beli bisa DM gue di Instagram So guys, video hari ini jelas tentang kekalahannya tim USA Basketball Banyak banget yang menanyakan gue Reaksinya gimana tim USA kalah nih Kita tahu hari ini mereka kalah dari Australia Dengan skor 98-94 Di sebuah pertanyaan persahabatan Yang disaksikan oleh 52 ribu orang di lapangan Di Marvel Stadium Itu cukup gila sih stadionnya gede banget But menurut gue banyak sekali orang yang overreacting ya Dengan kekalahan tim USA Sampai dia bilang, wah tim USA ini gak bakal juara Tim USA, kalau perlu gak perlu datang ke China lah Untuk tangan DMV Gila aja lu, kagak dateng kan Tapi yang pasti Menurut gue wajar kekalahan tim USA Dia kalah 4 poin tadi Kita tahu Patrick Mills menggila di quarter keempat Dia mencatat 30 poin total Dan tapi 13-nya itu dicatat di quarter 4 Dan di menit-menit akhir Dia semua sih tadi yang masukin Tadi atuhin 3-point bank shot Itu juga gila banget sih menurut gue Tapi Wajar aja sih ini kalah Kita tahu juga Greg Popovich ini masih baru juga Dengan mungkin FIBA rules Dan juga pertandingan international Dia baru game ketiga ya Karena skor rekornya 2-1 nih Kalau ngalah Untuk Greg Popovich Tapi Jelas dia masih mencoba-coba Dan juga menerka-nerka Strategi yang cocok Mungkin pemain Komposisi pemain mana yang cocok Bermain bareng di lapangan Jadi Wajar aja sih menurut gue mereka kalah Apalagi kita tahu Memang tim USA yang ini tuh Nggak terlalu superior banget Mereka banyak sekali Mengerjakan pemain muda Beda dengan tim-tim yang dulu tuh Yang selalu ada Misalnya LeBron James Kobe Bryant Mungkin boleh dibilang Carmelo Anthony Itu Pemain-pemain Kevin Durant Dan itu pemain-pemain Yang memang superstar gitu Dan kalau di tim kali ini tuh Tadi kayak Di menit-menit akhir Di quarter keempat tuh Mereka seperti kesulitan nih Siapa yang kira-kira bisa mencetak poin Untuk tim USA Di clutch time gitu Tapi Tadi semua kesulitan Jadi sehingga tim USA Kalah Dan ini merupakan Memang kekalahan pertama mereka Sejak tahun 2006 Dimana dulu Mereka kalah dengan Yunani nih Di semifinal FIBA World Cup 2006 Setelah itu Mereka menang 78 kali Secara beruntun Tuh gila banget sih Rekornya Tapi memang mungkin Udah menang 78 kali beruntun Memang ini juga Mungkin udah aja Waktunya untuk kalah juga gitu Tapi Gue berasa Nggak perlu sampai over-yek banget Dengan kekalahan tim USA ini Karena ini hanya semua Pertanyaan yang friendly Dan juga yang pasti kan Mereka lebih fokus Nanti untuk menang Di FIBA World Cupnya sendiri Yang akan mulai tanggal 31 Agustus Menurut gue Tapi memang PRnya masih banyak banget sih Untuk Greg Popovic Tadi kalau hal-hal itu Di game kali ini Mereka cuma 11 Assis Dan juga 3-pointernya 10 dari 30 Tadi kalau gue lihat statistik Jauh masih Jauh masih kon Menurut gue Menurut gue Memang masih mencari chemistry Juaranya nanti Jadi kita tunggu Jadi kita tunggu sampai semuanya Ter-confirm Baru nanti kita akan bahas Lalu banyak yang menurut gue Gue yang gue minta Ditolak oleh FIBA Dan akhirnya Dan akhirnya gue harus nonton Dari livestream juga Selain itu Gue berusaha Nanti akan buat konten Sebanyak mungkin Saat FIBA World Cup 2019 Yang akan mulai tanggal 31 Agustus Kalau kalian punya ide-ide Mungkin yang gue mau bahas Untuk FIBA World Cup Nanti saat FIBA World Cup Nanti kalian juga bisa Langsung kasih masukan aja Kalau gak di Instagram Bisa langsung juga tulis Di comment section nanti ya Kalau gitu guys Itu aja si reaksi gue Dari kekalahannya Tim USA dari Australia Kalian bisa langsung Tinggalkan juga Komen kalian Menurut kalian Apakah kita perlu Overreact Dengan kekalahannya Tim USA hari ini Dari Australia Langsung tulis aja Di comment section di bawah Kalau gitu guys Itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace